Jangan kau ragukan hal Bagus, kamu tuh kesambet apaan sih tiba-tiba ngajakin aku makan romantis kayak gini Kok diem aja? Saya ngelakuin semua ini karena... Karena saya mau pergi kayak Pergi? Pergi kemana? Saya udah mutusin untuk tinggal di luar negeri Kenapa? Kenapa? Kok bisa? Gak tau lah, Kay Saya udah suntuk banget di sini Sebagai perpisahan, makanya saya ajakin kamu dinar Ya, walaupun kita gak pernah cocok, Kay Tapi gimana ya? Saya ngerasa kamu itu orang yang paling dekat sama saya Kok diem? Kamu sedih ya saya mau pergi? Sedih? Enggak, saya gak sedih, malah saya seneng banget, Gus Kamu gak ada lagi di sini, berarti kan gak ada yang ngerecokin saya, ya kan? Saya cuma bingung aja mau pesen makan apa ya Tapi balik lagi ke sini, kan? Mungkin iya, mungkin enggak, Kay? Pel? Oke, Pak Maaf, kalau Bapak tanya lagi sama kamu Gimana, percayaan kamu sama Melati? Well, Bapak yakin Melati gak akan tinggalin keluarganya Jadi satu-satunya cara Kamu harus bercelai sama Melati Papa gak khawatirin itu lah, Pak Karena semuanya udah aku urus Kok Papa gak tau? Aku gak mau aja, membuat Papa makin pusing Ya, aku ngelakuin semua ini ya Intinya, untuk kebaikan semuanya lah, Pak Supaya semua baik-baik aja Dan aku tau Apa yang aku lakuin ini Hal yang paling terbaik Gak apa Kamu beneran jadi mau cerai sama Melati? Ya, aku kan ngelakuin yang terbaik buat semuanya lah, Dan Kamu tuh harus berusaha dulu Kamu harus tunjukin sama Mama sama Papa Kalau kamu tuh bener-bener gak bisa pisah sama Melati Ya, pokoknya aku ngelakuin semuanya Biar semuanya tenang, semua senang Yang terbaik lah buat semuanya Gimana kamu tau kalau semuanya gak ada gunanya, kalau kamu belum berusaha? Ya udah lah Kamu harus mikirin semuanya Mikirin aku apalagi Intinya Aku bisa ngatasin masalah aku sendiri kok Tadi gue gak boongan ya, udah kata-kata gue yang boongan ya? Gue amit amit Disuruh boong Ya tergantung aja orang mempersepsikan kata-kata gue gimana kan Kalau misalnya mau ketipu ya maaf-maaf deh Maaf ya Lagi Palsu Dosa lagi gue boong Maafin deh semuanya Aku boong SMS dari siapa Mel? Pengacara, Ma Pengacara? Iya Pengacara aku bilang Katanya Surat perceraian aku sama Troll sebentar lagi selesai Kamu udah ngurus perceraian kamu, Mel? Kok mama gak tau sih? Iya, karena belakangan ini mama sama papa itu sibuk banget Makanya karena aku gak mau ngerepotin mama sama papa Aku ngurus surat perceraian itu sendiri, Ma Oh Ya syukurlah Mel Kalau urusan kamu bisa selesai ya nak ya Mama seneng banget Brother Gue udah gaya, gue udah ganteng Tapi sebenernya kerjaan gue disini apaan? Gue luntang lantung gak jelas, brother Maksud lo apa sih? Ya lo emang gak jelas kan? Hah? Lo aja gue gak tau mana siapa bukan? Blur Ya gue kan mau sombong Gue disini mau kerja bener-bener kerja Bukan makan gaji buta, brother Yang ngomong lo makan gaji buta siapa? Hah? Siapa yang ngomong lo makan gaji buta disini? Emang iya? Enggak kali sob Ya Allah muka lo kenapa sih kayak gitu banget biasa aja dong Lebay banget sih Sosok shock Gue minta tolong nih sama lo nih Lo bisa gak kira-kira mata-matain orang? Jadi mata-mata itu mau udah makanan sehari-hari Gue juga udah pernah jadi agen CIA Gue jadi agen koran sama agen air mineral Nah itu gampang Cemsbon aja belajar sama gue men Lo Tolong Awasin papanya Melati Pak-papak selamat Kalau dia kerja disini itu aja sih Urusan kecil Gampang Tapi Brother Maaf ya Em sorry nih Melati gimana? Bro Gak usah bahas Melati dulu ya Gue masih down Lo tau kan? Gue cerai Dan sekarang gue duda Om Selamat udah telepon Tante Udah kasih tau semuanya Kalau Om Selamat tuh bakalan bantuin kamu untuk menghancurkan Royal Udah lama aku ngimpin masa-masa kayak gini Sekarang melatih sama Marvel udah pisah Dan aku harus ngejalanin rencana aku Iya Tapi kamu harus inget ya Dit Kamu jangan sampai salah langkah Marvel itu bukan orang yang bodoh Begitu juga Melati Kamu tenang aja Nggak usah khawatir Cuma ngkeledai aja yang mau ngelakuin kesalahan dua kali Mel Aku punya kejutan buat kamu Kejutan apa? Udah Ikut aku Mer Ini Kartun nama baru kamu Mulai hari ini Ini adalah ruangan kerja kamu Apa? Iya Aku baru aja buka salah satu cabang perusahaan Ya sebagai direktur pemasaran Inilah ruangan kamu Aku Direktur pemasaran Kamu nggak salah Kalau masalahnya berhubungan sama kamu Aku nggak pernah salah Pokoknya kamu jangan nolak ya Kamu harus terima ini Tapi Aditya Aku rasa aku belum pantas deda pejabatan itu Ya ampun Mel Yang paling pantas itu ya cuma kamu Siapa lagi coba? Udah Pokoknya aku nggak mau denger alasan apapun lagi Sekarang kamu mulai kerja Dan jangan kamu cewain aku Loh Loh Mama ngapain kesini? Aditya Anda Saya senang Anda bisa lihat Karena ada beberapa hal yang harus saya bicarakan Saya udah bilang ke Om Selamat Kalau saya akan mendirikan perusahaan baru Iya nak Adity Om Selamat udah telepon tante Udah kasih tau semuanya Kalau Om Selamat tuh bakalan bantuin kamu Untuk menghancurkan Royal Bukan cuma ngancurin Royal Tapi saya dan Om Selamat Sudah berencana untuk membangun perusahaan baru Dan sekarang perusahaan itu sudah dipegang sama Melati Bagus banget tuh Nadit Ya ampun Tante nggak nyangka Nggak lama lagi Marvel dan keluarganya bakal bisa ngerasain Gimana rasanya nggak punya apa-apa Ya ampun Tuhan Kenapa Mama sama Papa jadi seperti ini sekarang? Apa semua itu karena Kadika? Atau ada alasan lain? Aku bener-bener gak nyangka sayang Papa sama Mama aku bener-bener mau ngelakuin itu semua Menghancurkan Royal Menghancurkan Royal itu sama aja mereka mau menghancurkan kamu sama keluarga kamu Iya sih kok dipikir-pikir Tapi ya mungkin Mama kamu kan sama Papa kamu Ngerasa kalau Adika tuh Hilang gara-gara keluarga aku sayang Jadi ya mungkin ada sedikit rasa dendam atau apa gitu ya kan Jadi wajarlah Oke Kalau mereka ngelakuin itu semua karena Kadika Gimana caranya kita untuk nyegah mereka sayang? Karena kita nggak mungkin kan ngembalikan Kadika lagi Memang Kita nggak bisa ngembalikan Cuman yaudah Kita jalan aja dulu Dan kalaupun misalnya Keadaannya gimana ya Kita ikutin dulu aja permainannya sayang Moga-moga kita bisa membuat mereka cepat sadar Iya kan? Eh eh Kamu ngapain handphone aku? Tuka-tuka Tuka-tuka aku dong Aku mau gantiin nama aku dong Di sini Ganti apa kek ya Supaya misalnya aku nelfon Jadi aman Jadi bukan marvel Gitu Eh nih Ih dih 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 Yang kadal Kamu diem ya Ya did Hah? Meeting? Di Royale? Oh iya. Fel, bisa-bisanya ya, wanita pujian kamu itu datang sama musuh bujutan kamu. Iya. Iya, pembahasan meeting kita hari ini membahas masalah marketing. Masalah itu sudah dibahas di awal tahun. Kenapa harus dibahas lagi sekarang? Karena saya tidak setuju dengan pemasaran yang dilakukan selama ini. Hei, jangan sok tau ya. Lo datang-datang kesini ngomongin marketing lagi. Baru datang sok tau. Di sini baik-baik aja kok. Karena strategi marketing perusahaan ini sangat jelek, tapi sok tau. Dan mungkin karena dari itu penjualan di perusahaan ini jadi agak turun. Yang bilang turun siapa? Dan kalo emang turun ya gara-gara elu. Gimana sih? Lo yang kerja di bedial marketing kan? Gara-gara elu dong? Iya. Saya memang pernah kerja di sini. Tapi semuanya masih baik-baik aja. Dan mungkin karena saya keluar dari perusahaan ini, semuanya jadi turun. Pak, aku keluar aja ya. Aku minta laporannya setelah hasil meeting kayak gimana. Gak penting di sini semuanya. Bagus. Marvel dan Melati benar-benar bertengkar. Sampai saat ini aku belum siap buat nikah sama kamu. Gok. Gok. Terima kasih.